Halo guys dan selamat datang lagi di channel gue, gue Indofrex dan di video kali ini gue akan mereview satu buah parfum yang lo udah tunggu-tunggu lo udah banyak tanyain gue tentang parfum ini, tidak lain tidak bukan adalah Jacin Paul by Brodo Sekitar 2 minggu belakangan ini gue banyak banget di tag oleh beberapa dari kalian tentang dimana gue harus mereview parfum dari Brodo ini dan sebenarnya sih gue udah cukup penasaran juga karena banyak banget yang minat dengan parfum ini setelah itu gue dapetin paket yang dikirim langsung oleh Brodo dan mereka minta gue untuk review secara jujur dan adil mereka luncurin 3 buah parfum yang masing-masing dari parfum tersebut memiliki keunikan dari wangi maupun dari occasionnya masing-masing ada 3 seri yang terdiri atas Rainforest, Sunny Day, dan Black dan manakah dari ketiga parfum ini yang secara pribadi gue suka dengan wanginya dan tentu aja yang paling works di kulit gue dalam hal performa selesai kan video ini sampai habis dan pastikan juga lo cek Instagram gue karena gue bareng Brodo bikin giveaway yang lagi-lagi akan bagiin parfum dari Brodo secara gratis kepada 3 orang pemenang dan rules-rulesnya nanti bisa lo cek di postingan terakhir Instagram gue yang nanti akan gue post barengan parfum dari Brodo pertama-tama gue akan kasih lihat dulu packaging dari parfum Brodo ini dapat lo lihat sendiri, ini boxnya didominasi dengan warna hitam ada tulisan Justin Powell, Brodo by Justin Powell dan ini adalah eau de parva, 65 mili per kemasannya dan di bagian kanan dari box ada tulisan Justin Powell dan di bawah ini ada tulisan keterangan dari bedscot-nya, expire, serta pom-nya di bagian belakang ada ingredients bla 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 semua kemasan dari parfum Brodo dikemas dengan leathery kayak gini guys ini keren banget menurut gue dan ada logo dari Brodo dan jika lo buka leathery-nya lo akan langsung bisa lihat judul dari parfum ini which is di tangan gue adalah Sunny Day dan ini dibuat Frosted Bottle dan yang paling gue gak suka dari presentasi botolnya yaitu cap-nya yang berkesan cheapy banget dan spray-nya yang biasa-biasa aja di awal penyemprotan dari Brodo Sunny Day ini lo akan langsung bisa ngedetect wangi citrus yang smooth banget keren banget citrus-nya tuh gak zingy atau zesty yang ada kesan floral notes mungkin dari hilang-hilang dan tentu aja lo akan langsung bisa ngedetect wangi woody smooth, warm, yang enak banget di dry daunnya tapi menurut gue senjata utama dari parfum ini yaitu opening-nya yang citrusy, floral, fruity yang enak banget menurut gue lo bayangin aja lo lagi di Ibiza dan lo lagi jalan di pesisir pantai yang memiliki pasir putih dan pantai yang indah banget dan lo sejenak berteduh di bawah pohon sambil seruput koktel dingin jeruk jeruk koktel dingin yang menyegarkan banget kira-kira seperti itulah pengandaian tentang Brodo Sunny Day ini nice! dan dimana gue juga ngerasa bahwa Brodo Sunny Day ini bisa juga dipakai oleh wanita dan selain itu pula longevity-nya kurang baik di kulit gue karena setiap kali gue pake parfum ini gue maksimal hanya dapet di kisaran 4 jam dan udah tipis banget serta projection yang hanya keren di 30 menitan awal dan sillage yang nol so kesimpulan singkat gue parfum ini bisa lo pake di siang hari khususnya bagi lo yang suka dengan wangi kalem yang gak terlalu menyengat dan bisa lo pake secara indoor maupun outdoor khususnya bagi lo yang seneng banget dengan summer holiday parfum ini gue rekomendasikan kepada lo semua dan sekarang kita next di parfum berikutnya dari Brodo dan ini adalah my favorite khususnya dalam hal wangi this is Brodo Rain Forest ketika lo pake parfum ini lo akan dapetin wangi citrusy, smoky, pine tree dengan nuansa minty yang sejuk banget dan ada juga wangi amber yang membuat dry down dari parfum ini itu hangat dan nyaman parfum itu maskulin banget very very maskulin bayangin aja lo lagi jalan di hutan pinus dan cuacanya tuh baru selesai hujan plus nuansanya ada efek kabut yang tipis sehingga membuat lo merasa nyaman dan enak banget karena jauh dari keramaian kota yang penuh polusi seperti itulah kira-kira gambaran gue tentang Brodo Rain Forest ini dan yang paling gue suka dari parfum ini selain dari wanginya yaitu dari kegunaannya yang sangat versatile lo bisa pake parfum ini saat dress down maupun dress up itu artinya lo bisa pake parfum ini saat casual maupun formal saat lo mau sekolah, lo mau kerja, lo mau ngedate apapun yang menjadi aktivitas lo semua, lo bisa pake parfum Brodo Rain Forest ini dengan sangat mudah wanginya tuh maskulin banget mask pleasing banget dan gak akan nyerang hidung orang lain so guys, Brodo Rain Forest gue suka banget dengan parfum ini sumpah ini keren banget lo wajib coba dan yang terakhir ada Brodo Black di sempurutan awal lo akan dapet wangi yang kayak pengharu mobil oke guys, gue bercanda yang tadi dan sejujurnya ini adalah parfum yang unik banget di pembukaan lo akan dapetin wangi nanas yang diperbedukan dengan koko dan menurut gue ini unik banget karena gue belum pernah nge-sniff sebelumnya wangi nanas yang diperbedukan dengan wangi coklat atau koko dan selain itu juga lo bisa dapet nuansa dark woods yang menurut gue sih karakternya deep banget dan yang menjadi keunikannya juga ada di base note-nya karena gue bisa ngedetect wangi kakanat yang lumayan prominent parfum ini tuh karakternya kuat banget serta seksi dan maskulin sebagai sikonnya lo bayangin aja di malam hari lo lagi kekondangan temen baik lo yang kawinan dan lo pengen ngehargain dia dengan cara lo tampil rapi serta wangi fix lo bakal jadi pusat perhatian bro dari ketiga seri dari parfum Brodo ini tentu aja black ini yang paling kuat dari segi performanya gak main-main di kulit gue bisa tembus 8 jam plus dan di baju gue tuh kalau gak dicuci gak bakalan hilang serta projection dan ciliacenya yang monster abis dan sebagai kesimpulan dari tiga seri Brodo ini gue akan mulai yang pertama dari hal performa juara satu performa yang paling bagus di kulit gue yaitu tentu aja seri black yang diikuti oleh Rainforest dan yang terakhir yaitu Sunny Day dan dari segi versatility nya gue pilih Rainforest di urutan pertama serta yang kedua adalah Sunny Day dan yang terakhir adalah seri black dan dari wangi yang paling gue enjoy lagi-lagi yang pertama adalah Rainforest gue suka banget ini wanginya tuh keren banget, maskulin banget dan yang kedua adalah seri black gue suka banget juga guys, ini unik banget dan yang ketiga adalah Sunny Day dan yang terakhir dari segi compliment yang tentu aja berasal dari bini gue dan dia enjoy banget ketika gue pake seri Rainforest ini katanya gue tuh maskulin banget wanginya enak banget dan dia gak loud, dia kalem dan yang kedua yang paling dia enjoy yaitu dari seri black ini katanya ini wangi parfum yang unik banget karena ada sari kelapa yang ada disana yang dimix dengan coklat dan pineapple membuat black ini di hidung dia tuh serasa wangi parfum yang baru gak seperti parfum pria pada umumnya dan yang terakhir yaitu seri Sunny Day yang menurut dia tuh soft wanginya tuh sebenernya dia enjoy tapi karena soft banget dia jadi kurang mendetect parfum ini di tubuh gue so guys yang mana yang paling recommended dari ketiga parfum Brodo ini semuanya kembali ke selera kalian masing-masing dengan harga yang gak lebih dari 200 ribu menurut gue ini adalah parfum yang recommended banget untuk lo coba khususnya bagi lo yang pencinta wangi parfum yang mewah dengan harga yang murah so guys that's it video gue thank you so much for watching jangan lupa untuk ikut giveaway silahkan cek nanti di postingan instagram gue dan as always keep smelling good ciao